Anak Space Delay bisa lancar bicara itu juga perlu dukungan dan tindakan nyata dari sang ayah Video kali ini Mak Vika mau mengundang Pak Suami Tercinta untuk sharing bagaimana dan apa saja langkah-langkah atau tindakan yang perlu diberikan oleh para suami dan para ayah Agar tumbuh kembang anak-anak Space Delay ini bisa lebih optimal lagi sehingga akhirnya dia bisa lebih cepat bicara So, tonton terus video ini sampai selesai, jangan lupa untuk di-subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar banyak orang tua lainnya juga terbantu Selamat menyaksikan Halo, selamat datang kembali di channel Youtube Arlo & Family bersama aku, Mak Vika Selama Mak Vika kemarin membersamai tubuh kembang ARKA, Pak Suami itu memberikan banyak dukungan dan support baik secara materi maupun real kepada tubuh kembang ARKA Nah, ini dia Bapak Heru Prasetyo Oke, langsung saja kita Pak Heru ya Nah, pada saat diagnosa itu keluar, selain tentunya merasa sedih, bagaimana sih perasaan Bapak Heru saat itu? Yang pertama sih perasaan saya, campur aduk ya pertama ya Sudah sedih, kecewa, jadi beban lagi lah pastinya Ya, tapi bagaimana kita ambil sisi positifnya? Kalau anak kita itu sudah diagnosa autism Kita harus bagaimana sih tahapan selanjutnya? Bagaimana caranya kita buat apa yang dilakukan? Bukai terapi, liat, keputasi lagi secara insen ke dokter Karena saya juga sebelumnya, saudara saya, sepupu saya langsung itu Di-diagnosa autism juga Jadi saya sudah bisa melihat dan memahami Bagaimana sih kondisi dari anak kecil sampai sekarang Karena kondisi saudara saya itu, sepupu saya sih sekarang ya udah normal Udah gampang berbaur ke masyarakat Cara komunikasinya juga udah baik Jadi, saya yakin sih untuk kedepannya anak saya pasti bisa dan jauh lebih baik dengan kondisi yang sekarang Nah, jadi apa nih yang bikin Bapak itu bisa ikhlas menerima dan cepat berdamai, Pak? Kembali lagi ya Anak kita, pengen pasti anak kita itu ya Ya, kehidupannya normal aja sih Ya, pasti kita pertama harus berusaha Jangan kita terlalu banyak mengendam apa ya Kayak sakit hati atau gimana dengan kondisi anak kita Pokoknya kita harus pertama itu kerjasama Kerjasama sama saya dan pasangan Coba kerjasama dengan lingkungan Baik dari orang tua ataupun Tekan-tekan kamilah yang kita minta bantuan Itu harus ada kerjasama pastinya Jangan sampai ini jadi menghambat kita Baik dari hubungan suami istri maupun dari pekerjaan kita Jadi, gimana caranya anak kita itu bisa tumbuh kembangnya jauh-jauh lebih baik dari hasil dia kena Intinya lebih fokus pada solusi ya Ketimbang pada permasalahannya itu ya Nah, setuju-setuju Karena kalau kita cuma ngumpul apa Nekankan kenapa ini, kenapa ini, kenapa ya Nggak ada solusi, nggak ada hasilnya juga nantinya Sekarang kita pingin gimana nih Anak saya, anak saya itu udah Tumbuh kembangnya baiklah Sesuai lah dengan apa yang kita inginkan dan juga apa yang dokter sarankan Nah, kalau terkait peran dari ayah sendiri nih ya Bapak Heru Mungkin Bapak Heru bisa kasih pandangan atau saran-saran Apa sih yang diperlukan oleh ayah Peran-peran ayah nih dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak speech delay Kita sebagai suami memang pasti sebuah dalam pekerjaan ya Ya, gimana pun waktunya ketika hari kerja Kita kasih waktulah sebentar, satu atau dua jam Untuk ikut melihat perkembangan anak kita itu sampai mana Kita harus juga lebih tanya nih detail ke pasangan Atau mungkin pas ada hasil dari dokternya Kekurangannya apa yang perlu ditingkatkan Kita lebih paham lah Cari tahu, sekarang kan banyak media-media terkait Sebelah autism itu kita harus juga ikut tahu Gimana cara mengatasinya, cara belajarnya untuk anak kita Dan juga pasti banyak megang anak pada saat weekend ya Karena kalau udah weekend itu kan juga Anak itu butuh banyak pegangan juga Gak hanya dari ibu, tapi juga dari seorang ayah Pastinya, jadi lebih intent aja Kita harus cari gimana caranya Kita harus tetap mengajari anak kita itu Sesuai dengan apa yang diterapkan di terapi ya mungkin ya Ya, memang selama proses tumbuh kembang kemarin nih Bapak Heru ini pendengar yang baik banget ya Jadi dia selalu kepo dengan Apa nih yang arka pelajari di terapi Apa nih kata si psikolog anak Apa nih kata terapis anak Apa yang perlu diperbaiki Apa yang perlu dilakukan Harus nambah terapi enggak Harus ikut ini enggak Harus apa gitu Pokoknya semuanya Dia selalu ingin tahu gitu Nah, berarti tandanya kan memang care ya Bapak Heru ya Terus juga ketika lagi ada event-event Di Sabtu Minggu Ini Bapak Heru ini pasti selalu mau mengantar saya Dan arka Untuk ikut ke event tersebut gitu Ya, pastinya gak cuma sekedar materi ya Tapi fisiknya juga Ada, hadir gitu Dan itu tentu memberi semangat untuk Mak Vika Untuk bisa yakin gitu Dengan langkah-langkah yang Mak Vika ambil Demi mengoptimalkan tunggu kembangnya si arka Banyak soalnya Mak Ma yang ngeluh Ah, suami saya sampai di rumah tuh Kebanyakan megang handphone doang Atau main game Atau asik youtube-an gitu ya Ketimbang stimulasi anak-anaknya gitu Nah, kalau yang Mak Vika liat nih Bapak Heru ini komitmen banget nih Dia kalau udah di rumah itu udah mengurangi pegang handphone Mengurangi main game Mengurangi nonton-nonton Ya, sejak anak kami di diagnosi autis Nah, mungkin Bapak Heru punya saran Gimana sih caranya bisa mengurangi itu, Pak? Ya, kalau itu kita udah sadar diri ya Pertama sadar diri Terus kita buat kesepakatan dengan istri Kalau pas di weekend Terutama Ya, batasin Untuk pegang HP Kalau saya main HP itu ya Pas saat anak tidur aja Atau mungkin pas saya lagi keluar Atau anak lagi keluar sama istri Di situ saya batasinnya Kemudian Kalau pas hari kerja juga Sempatin aja waktu Untuk Anak itu pegang lah Pegang anak itu Satu sampai dua jam Setelah itu yaudah Kondisinya Kita lagi Ya, pegang HP itu gak apa-apa Yang penting ada waktu fokus Untuk bisa Stimulasi anak lah Jadi, kita itu ada Kedekatan lagi dengan anak Ajarin lagi dia Cara berkomunikasi dengan baik Ajarin dia Cara bermain dengan baik Nah, nanti lama-lama Anak kan juga Bakalan ngikut Apa sih yang Kita inginkan Lebih Tanya lagi ke istri Apa sih yang biasanya dia suka Mainannya Apa yang Yang disarankan dari dokter Itu mainan apa aja Apa yang Yang harus dilakukan Mainan apa Sensor motorik Apa gitu kan Ada banyak Puzzle Apa-apa Pokoknya Permainannya itu gak Seputar jajet Pokoknya lebih Mainan Yang jelas Seperti di Youtube kan banyak Atau di Handphone cara Stimulasi anak Flashcard Ya, itu Pokoknya sejenis-jenis Mainan itu banyak Kalau di Youtube Yang bisa kita pelajari Untuk Untuk gimana Anak kami itu bisa Secepatnya Tumbuh Dengan baik Buku Kita ceritain Buku-buku Dari gambar Hewan Binatang Terus Tanaman Mainan-mainan Robot-robotan Cerita-cerita lah Pokoknya yang dongeng Yang Anak itu tertarik Untuk baca buku Nah, dari situ kan Pasti Ya, anak-anak itu Pasti suka lah Yang namanya visual Dan juga Bapak ini kan Bapak Heroni sebenarnya pendiam ya Tetapi ketika dia sedang Bareng anak Ini berusaha untuk cerewet Untuk sering tanya-jawab Banyak berlatih Nanyain kabar anak Pokoknya kita ngajar Ya, selama pegang buku itu kan Kita berinteraksi ya Kita membacakan Pasti anak itu Tergerak Rasa pengen tahunya Dan pastinya Tapi ya, ada batasannya Maksimal itu 2 jam Nontonnya Pegang HP-nya juga 2 jam Dan Nontonnya pun yang jelas-jelas ya Nontonan anak-anak Yang edukatif Ya, jadi kalau ada ibu mertua Atau orang tua saya yang datang Memegang gadget gitu Dan kami satu suara ya Kompak Terus ketika anak-anak Nginep di rumah orang tua Misalkan rumah tua Bapak Heru Sama gitu Bapak Heru juga berusaha Mengingatkan Tolong dikurangi gadgetnya Gitu ya Tolong anak-anaknya Dikurang Nonton TV Lebih banyak distimulasi Karena memang Kami mendapat Dukungan besar dari keluarga Saya dan suami juga Kompak Gitu ya Dan kita sama-sama Fokus pada solusi Bukan pada masalahnya Ke para ayah sih ya Lebih Apa ya Lebih Deket lah Deket dalam artian itu Deket cara komunikasi dengan istri Deket dengan komunikasi dengan anak Jadi kita harus kompak Bahwa tujuannya memang Dengan kondisi Anak kita yang spesial itu Ya kita harus berjuang lah Untuk anak Dan harus rajin-rajin Luangkan waktu untuk anak Juga diajarkan Gimana caranya Anak itu bisa Suka dengan aktivitas kita juga Kalau udah suka dengan aktivitas kita Otomatis Anak juga pasti Ada kerjasama ya Timbal balik Nah contohnya Kalau saya kan Suka Wisata alam Ya itu anak Diajakin wisata alam Jadi Dia gak hanya Di rumah aja Apa mainan ini Mainan juga Ada bawasannya di luar Jadi dia lebih banyak Tau lah Soal kehidupan Gitu lah Ya kita berdua tuh Memang karena suka jalan-jalan ke alam Jadi kita sering ngajakin mereka Ke kebun binatang Ke tempat-tempat alam Kayak ke sawah Ke hutan Bahkan kita juga Sering ngajakin mereka Ini ya Apa hiking ya Hiking kecil-kecilan Di bukit Terus kita ngajak ke Sungai ya Sungai kecil gitu Yang sungai alami Tapi yang udah diperbagus Kayak di restoran Yang ada sungainya Makanya anak-anak itu Dari kecil juga Sudah suka jalan-jalan Dan suka ke alam ya Karena Turunan dari orang tuanya Oke Cukup sekian video dari kami Semoga Apa yang kami sharingkan ini Bisa bermanfaat Dan bisa memberi inspirasi Untuk para orang tua lainnya Juga memberikan semangat Agar Para orang tua lainnya Mau Bersama-sama Secara kompak Untuk menstimulasi Anak-anaknya Sehingga Anak speech delay Maupun autism Bisa segera lancar bicara Dan tumbuh kembangnya Bisa Melesat dengan optimal Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan lonceng Di atas ini Agar kalian tidak ketinggalan Video Seputar autism Dan speech delay lainnya Sampai ketemu Terima kasih sudah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax